pendekatan itu bukan untuk memberitahu kemudian dipaksa turun, bukan apalagi otak bulldozernya LBP kalau LBP udahlah saya sih makfum lah gak usah dikomentarin lah ya tapi kita bisa ini kan ciri-ciri PKI gaya baru nih dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktul hum badada walatuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adamin Allah wasmat Allah wasmat Baju Tokohabai Putih Preset Al-Ghadi Al-Ghadi warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan kali ini saya ingin menyampaikan agak berbeda dalam arti ada hal yang harus kita perhatikan harus kita ingat harus kita catat dalam memori kita juga dalam memori bangsa ini sejarah 30 September tahun 65 yaitu G30S PKI tahun 65 kita sudah berada di bulan September 2-3 minggu lagi 3 minggu lagi kira-kira kita memasuki tanggal 30 September yang ingin saya sampaikan adalah kita sedang sibuk rame terhadap persiwa yang amat sangat menjijikan dan menyakitkan yang disebutkan kasus rempang kasus yang secara singkatnya dikatakan bagaimana negeri ini daerah ini akan dijual kepada yang namanya investor dan alasan demi bangsa demi ini dengan mengorbankan rakyat banyak dan sebagainya saya tidak akan bahas ini dalam tetapi saya dan juga kami atas nama reward amat sangat dan permintaan dari PBNU dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk pemerintah membatalkan apa ya penjualan tanah rempang dengan menggusur penduduk seperti menggusur barang aja modal saya sumber saya terbatas di medsos tentunya tidak semuanya bisa dijadikan ngandalan saya juga selektif yang saya anggap ini benar tapi kalau ada yang sumbernya hoax ya mohon maaf dikoleksi aja tetapi saya tidak akan bicara itunya apa mana apa yang berkembang saya akan sampaikan dari perspektif management yang melihat bagaimana memahami masalah ini medsos mengatakan Pak Jokowi merah-merah tengah malam telepon Kapolri itu di ngomongin nanti saya bahas segalanya semacam macam-macam dan yang saya baca di medsos yang jadi korban adalah masyarakat Melayu atau rakyat yang ada di sana plus dan jangan lupa petugas polisi petugas polisi cuma jadi korban atau dikorbankan saya memahami polisi itu alat negara bukan alat pemerintah tolong bedakan seperti juga TNI nah dari perspektif management seberangat dan mudah membaca memahaminya gak usah cerita macam-macam argumentasi mencari pembenaran ini segala macam apapun yang kita lakukan ukuran yang kita lakukan benar atau tidak benar bagus atau tidak bagus ngawur atau gak ngawur pinter atau bodoh adalah hasil yang tampil ke permukaan hasil yang tampil kemurung apa masyarakat ramai ricu menentang segala macam dan dijawab wah ini karena yang paling jenaka dan dungu kalau pakai istilahnya Rogi Geruk asing bermain gak nyalain orang asing gak ada urusan menterinya pula yang kedua ini kurang apa namanya ya pendekatan apapun yang anda sampaikan hasilnya adalah rakyat tidak bisa menerima karena rakyat merasa digusur dan yang bikin kaget kok tiba-tiba invert tanda tangan dengan macam-macam alasan pemenaran itu rakyatnya gak pernah dihubungi segala macam jadi pendekatan itu bukan untuk memberitahu kemudian dipaksa turun bukan apalagi otak bulldozernya LPP kalau LPP udah lah saya sih makfum lah gak usah dikomentarin lah ya tapi kita bisa ini kan ciri-ciri PKI kayak baru menggusur seenaknya ini-ini orang sudah mulai muncul bukan orang sudah sampai pada percepsi tidak ada kepercayaan lagi digusur investasi terbesar kaca bla 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 eh yang masuk pengusaha Cina kan berapa banyak karyawannya kapan terjadi udah kejadian investasi Cina itu yang masuk tentara-tentara Cina bukan saya ngomong minimal 60% TK Cina itu tentara jadi saya kira dari PBNU apalagi dan juga Mungadia itu bukan orang-orang yang terlaluan juga dari darah-darah semua kelompok-kelompok masyarakat gerakan yang cinta Republik ini mengatakan ini gak benar jangan diterusin tapi Pak Jokowi dengan apa ya saya gak setuju buat apa sih ngorong-ngorong tengah malam saya telepon buat apa cerita ke publik terus ngelesnya ini aduh mengalukan Pak Jokowi mohon maaf mohon maaf kalau Anda belajar sedikit aja dan Anda belajar nilai-nilai Anda akan malu masa urusan gitu lapor ke presiden lah Anda presiden tegur menterinya dan negur orang itu tidak usah untuk cari tepuk tangan panggil yang namanya menteri Anda yang namanya Bahlil itu ditegur dia ditegur bukan ditegur kamu menipulisi harus begini buat apa gembar-gembor itu bukannya memperbaiki itu pamer diri maaf kalau di perspective management itu pamer diri dari aspek kecerdasan spiritual itu pamer diri itu namanya sama juga orang masuk gorong-gorong pengen dapat tepukan tidak tulus jadi kembali saya ingat WeWatt sangat amat mendukung apa yang disampaikan ujung tombaknya itu PBNU dan PBNU dan juga rekan-rekan yang lain dari OP Bandung ini segala semuanya daerah juga bahkan ada yang lucu yang dirempang pindahannya ke Solo ini kan udah guyonan guyonan yang kalau kita pakai rasa langkep sedikit kita nyusia malu WeWatt mengatakan ini amat sangat dan berdentangan dan jelas berdentangan dengan veritas kebenaran kebenaran prioritas kejujuran dan justisya keadilan kami menentang keras jangan juga polisi dijadikan korban untuk diadu dengan rakyat dan dimaki-maki kapal copot koron ini aduh hebat anda anda udah mau berakhir koronnya turun baik-baik aja udah mau berakhir bayang gak kalau anak anda itu gak gak kakain jangan-jangan menyalahgunakan kekuasaan anda lah Pak Jokowi ini saran saya barangkali itu untuk rekan-rekan yang lain kalau anda merasa benar lakukan yang terbaik bukan karena kepentingan atau interest tapi kena keyakinan anda mempertahankan hak-hak anda yang benar yang memang harus anda pertahankan We Watch kembali selagi kami mendukung jangan jadikan ini untuk menutupi ada yang mau lakukan lagi sebagai hadiah 30 September yang banyak publik tidak tahu dimana ternyata Efres 17 tahun 2022 dan turunannya itu yang merubah memutarbalikan fakta menjadikan PKI sebagai korban dalam gerakan G30 September tahun 65 disusul dengan pernyataan dari Brin udah main lah Brin orangnya saya kenal yang akan membakukan dan membukukan sebagai bagian dari sejarah bangsa pemutarbalikan fakta sebagai hadiah tanda petik G30 September tahun 2023 ini mohon masyarakat jangan berdiam diri jangan tertipu dengan sibuknya rempang mereka nyelonong terus dan memutarbalikan sejarah dimana G30S film sudah dilarang diputar sejak tahun lalu tidak ada lagi acara upacara di lubang buaya 1 Oktober dan nanti sekarang sudah mulai dirubah sejarahnya dan yang akan menyusul menyusul nanti adalah diorama kalau lubang buaya tidak dibongkar akan dirubah sesuai dengan apa namanya pemutarbalikan fakta sebagai salah satu ciri-ciri PKI untuk menjadikan mereka sebagai korban mohon anda semuanya bangun ingat dan bersatu veritas probitas justisia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babay roland babay roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada 3 rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyoba dia kayak crunchy crunchy gitu depannya ini kalau tau kerangnya di depannya terus dalamnya empuk Udah nggak usah lama-lama kalau kepingin langsung pesen aja itu ada nomor WA nya nanti gue akan cantumin ada juga IG nya langsung pesen langsung pesen murah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Alhamdulillah gue lagi di Jember dan yang gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam ada broto wali ada sambiloto ada jahe pegagan ada madu hitam ada propolis dan probiotik dan ini Alhamdulillah gue udah berapa hari empat hari gue nyoba ini ini langsung aja di ais dia madunya madu hitam ya ya bukan madu bini bukan madu hitam ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh Alhamdulillah ya kemarin gua badan-badan nggak enak gua pakai sehari tiga kali nih produk cuman diteteksi di bawah lidah kayak begini ya lupa Bismillah tapi Bismillah sama surawat ngomong saudara Muhammad dan saya Muhammad udah begitu aja sehari tiga kali kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini 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 Insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh udah gitu aja langsung pesen ya ini nomornya malum ya 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 ya